jumpa lagi di trader indonesia dimanapun berada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat rekan trader indonesia salam profit indonesia semua secara semua indonesia semua amarket rekan trader semuanya kembali lagi bersama saya maurit di acara analisa trading harian kita pada hari ini dan seperti biasa kita akan membahas tentang trading tema informasi fundamental serta apapun juga yang punya kaitannya dengan trading di amarket dan sekitarnya amarket dan sekitarnya rekan trader semuanya hari ini adalah hari yang sangat luar biasa pergerakan yang sangat luar biasa terjadi pasar semuanya setelah pengumuman FOMC tadi malam ya sangat luar biasa dimana dari pengumuman FOMC disitu pasar bergerak sangat tajam ya dan kalau kita lihat penurunan terus terjadi dan salah satu faktornya adalah selain FOMC sebenarnya faktor utama yang terjadi adalah karena pernyataan dari Presiden Putin tentang pergerakan ya militer secara parsial ya inilah yang membuat kenapa indeks dolar pang naik tinggi sehingga membuat mata uang-mata uang lainnya turun nah oleh karena itu tema hari ini saya akan membahas tentang pelumahan masih ada ya dan yang paling penting adalah melihat klaim pengangguran yang akan terjadi pada hari ini oleh karena itu kita coba langsung masuk aja di platform kita kita saya kasih informasi dulu tentang kalender ekonomi ya rekan trader semuanya hari ini kalender ekonomi yang sangat luar biasa yang harus diperhatikan oleh rekan trader adalah setelah tadi malam FOMC ya keputusan inflasi yang dikeluarkan hari ini harus diperhatikan bahwa nanti ya ada keputusan inflasi juga ya ini mempengaruhi crown ya dan yang paling luar biasa nanti hari ini harap diperhatikan ada tentang pengangguran awal ya kemarin 213 minggu kemarin hari ini minggu ini sekitaran 218 ini baru prediksi perkiraan kita belum tahu aktualnya seperti kayak gimana nah akibat dari informasi ini data-data yang telah keluar tadi malam kita bisa lihat di platform nah bagaimana kah pergerakan di platform rekan trader semuanya untuk di platform rekan trader bisa lihat dengan jelas bahwa platform pergerakannya ke sebagian besar pasangan mata uang mengalami penururan yang sangat signifikan misalnya euro usd pound sterling usd gold ya indeks indeks dolar ya pasti naik ya usd usd yang jepang juga ya dia naik dia dia naik ya nah inilah yang menyebabkan kenapa pelemahan masih tetap ada akan tetapi yang harap diperhatikan oleh rekan trader di seluruh musantara seluruh musantara bahwa nanti ada klaim ketenaga kerjaan dan dari klaim ketenaga kerjaan ini kemungkinan besar pun juga bisa memberikan tekanan ya pada beberapa pasangan mata uang yang punya interaksi dengan dolar amerika saya ambil contoh misalnya di gold kalau rekan trader lihat gold ini dia tadi dia dia bermain dia bergerak itu di seputaran 1650an malah dia sekarang sudah turun sampai 1550 dia akan dia berusaha akan sampai di 1650 sekarang dia bergerak antara 1655 sampai 56 dan tidak tertutup kemungkinan pun juga dia masih bisa akan mengalami penurunan yang sangat dasyat juga rekan trader dia masih tetap mengalami penurunan yang sangat dasyat juga nah dan kalau kita lihat disini kita lihat disini kenapa sampai hal ini terjadi karena kita lihat faktor utama faktor utama adalah dengan adanya kenaikan tingkat suku bunga untuk ketiga kalinya hat-trick hat-trick The Fed menaikan kenaikan tingkat suku bunganya sebesar 75 BP dan harapan ke depan masih bisa untuk mengandalkan inflasi itu yang pertama jadi ada kemungkinan dia akan turun terus apalagi sinyal halpice yang yang telah dikemandangkan lagu kali dikemandangkan oleh The Fed nah ini harus diperhatikan oleh Pada Trader dengan adanya kenaikan tingkat suku bunga yang otomatis akan mempengaruhi beberapa pasangan mata uang lainnya karena dengan adanya kenaikan tingkat suku bunga artinya bahwa ya artinya bahwa indeks dolar mereka akan selalu meningkat dari sinilah yang menyebabkan dari sinilah yang menyebabkan bahwa penurunan masih tetap bisa terjadi untuk pasangan pair lainnya yang berkoordinasi dengan dolar Amerika ya tapi saya ambil contohnya ini di gold ya selain itu rekan trader semuanya ya selain itu kalau rekan trader lihat juga faktor utama tentang penurunan ini masih tetap di seputaran geopolitik yang terjadi dimana statement yang dikemukakan oleh Vladimir Putin ya untuk mengerahkan 300 pasukan cadangan untuk ke Ukraina ini juga merupakan penyebab kenapa memberikan tekanan orang lebih banyak mencari pasak mencari mata mencari aset yang safe heaven ya pasti orang larinya ke dolar nah sehingga menjadi beban buat mata-mata uang Eropa misalnya Euro ya ataupun Ponsterling ataupun gold sehingga penurunan masih saja terjadi untuk beberapa hari ke depan nah nanti apalagi kalau sumpamanya klaim pengangguran lebih penganggurannya lebih kecil lagi dari tadi bilang berapa 118 ya nah sabar tadi saya lihat dulu pengangguran berapa sih ah 218 ya kalau dia lebih kecil lagi 218 nah ini artinya dia akan memberikan tekanan terhadap mata uang lainnya karena dolar akan semakin menguat nah ini dia rekan trader inilah yang menjadi alasan kenapa ya kalau saya kemarin sudah bilang sampai 111 kan jadi saya kemarin kalau rekan trader melihat analisa saya tepat sesuai dengan perkiraan dia bergerak sesuai dengan apa yang saya perkirakan nah ini yang harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya ya oke rekan trader semuanya jadi saya kembali lagi mau bilang bahwa masih ada punya kemungkinan untuk mengalami penurunan di beberapa aset yang akan terjadi pada hari ya karena mau gimana lagi faktor geopolitik yang sangat memuat plus statement yang dikeluarkan oleh gubernur senterabang Amerika tadi malam inilah yang menyebabkan penurunan masih saja terjadi ya plus yang paling terakhir nanti di angka pengangguran kita akan lihat apakah angka pengangguran ini akan lebih menekan euro USD maupun gold kita akan lihat dan apabila angka pengangguran lebih kecil dari yang diperkirakan akan tertekan ya terutama saat masuk di pasar amerik oke rekan trader semuanya demikianlah tema kita pada hari ini dan seperti biasa rekan trader kita akan masuk di analisa teknikal kita di analisa teknikal kita ini kita akan selalu mulai dari indeks dolar amerika rekan trader bagaimanakah indeks dolar amerika pada hari ini oke rekan trader semuanya pergerakan dari indeks dolar amerika pada hari ini kita bisa lihat dengan jelas bahwa indeks dolar amerika kuat menantang 111 ini kuat banget ini bahkan kalau saya bilang dia bisa sampai 111.818 nilai yang paling tertinggi yang saya coba terapkan disini dia kuat menantang nah ini si kuat jadi kita bisa lihat ke depan arah pergerakannya tendensinya sudah sangat jelas ada gap ini tendensinya sudah sangat jelas akan terjadi penguatan dan kita akan lihat bagaimanakah pola pergerakannya ke depan saya masih bisa bilang bahwa dia masih bisa naik minimal di 111.693 ya kalau saya tidak mau bilang sampai disini terlalu jauh 111 sini ya 818 tinggi banget saya lebih optimis di 111.693 di daerah sini saya lebih optimis nah ini dia ya nah oke nah dan harap diperhatikan apabila terjadi penurunan penurunan dia itu menurut saya di daerah sini 111.273 jadi ini adalah angka area yang akan terjadi untuk indeks dolar Amerika pada hari ini oke selanjutnya rekan trader kita masuk ke euro USD bagaimanakah pergerakan dari euro USD rekan trader semuanya rekan trader yang sayang yang sangat saya sayang dengan kenaikan indeks dolar Amerika sudah sangat jelas bahwa euro USD dia pasti akan mengalami penurunan ya dia akan mengalami penurunan oleh karena itu kita bisa lihat disini bagaimanakah pergerakan penurunannya kalau saya mau memberikan sebuah analisa bahwa sekarang ini dia lagi saya bisa bilang bahwa pergerakan penurunan dia itu menurut saya penurunan yang paling terendah itu menurut saya walaupun menurut saya saya tidak mau bilang disini terlalu jauh ya di 0.97871 terlalu jauh saya masih bilang bahwa dia masih bisa sampai ke masih bisa punya peluang sampai di 0.97991 masih bisa tapi harap diperhatikan bahwa kenaikan bisa saja terjadi dan tingkat kenaikan yang paling tertinggi adalah di daerah sini 0.98480 nah jadi secara garis besar arah pergerakannya pada hari ini dia berada di seputaran sini 0.97991 sampai 0.98480 harap diperhatikan selanjutnya arahkan trainer kita masuk di Pound Sterling Uncle Sam Dollar bagaimana pergerakan dari Pound Sterling Uncle Sam Dollar rekan trader untuk pergerakan dari Pound Sterling Uncle Sam Dollar kita sudah bisa lihat dengan jelas bahwa pergerakan dari Pound Sterling Uncle Sam Dollar sama seperti EURUSD dia akan lebih banyak beris pada hari ini oleh karena itu kita akan bisa lihat aja secara langsung bagaimana ke arah pergerakannya saya bisa bilang bahwa pergerakan dia penurunan akan terjadi dan paling maksimal penurunan itu saya tidak mau sampai yang lebih jauh lagi menurut saya terlalu jauh kalau sampai yang lebih jauh di daerah sini terlalu jauh menurut saya kalau menurut saya daerah sini itu jauh banget saya lebih optimis bahwa penurunan dia paling tertinggi itu sampai di 1.120277 dan kalau terjadi kenaikan kenaikan dia paling tertinggi itu di seputaran sini 1.12587 oleh karena itu arah pergerakannya adalah seperti kayak gini nah oke nah itu adalah arah pergerakannya oke selanjutnya kita masuk ke gold bagaimana ke arah pergerakan gold hari ini rekan trader untuk gold rekan trader sudah sangat jelas ini bahwa gold arah pergerakannya sangat kuat beris ya sangat kuat beris oleh karena itu tendensi berisnya yang sangat terjadi dimana saya memberikan rentang hariannya itu dari 1.658 sampai 1.673 saya bisa bilang bahwa dia ini masih bisa turun lagi dan saya tidak bilang 1.650 ini terlalu tinggi menurut saya menurut saya penurunan dia masih bisa terjadi paling rendah penurunan dia itu sampai di sini menurut saya ini dia 1.653 dan siap-siap apabila terjadi pembalikan arah pembalikan arah yang paling maksimal itu daerah 1.669 oleh karena itu disinilah arah pergerakannya nah ini dia ya 1.653 sampai 1.669 oke rekan trader kita masuk di USD yang Jepang bagaimana USD yang Jepang rekan trader semuanya untuk USD yang Jepang sudah sangat jelas bahwa pergerakan tendensi hari ini yang masih tetap bulis malah dia sudah bergerakan lebih kuat lagi ya dia sudah menembus runtang harian dan dia akan mencoba sampai di titik resisten pertama di 1.45.552 oleh kata itu saya bisa memberikan sedikit masukan bahwa pergerakan dia ini kalau menurut saya untuk sampai di level ini terlalu jauh menurut saya sangat jauh 1.46 terlalu jauh paling maksimal itu menurut saya di sekitaran 145.844 itu menurut saya dan haro diperhatikan apabila terjadi penurunan penurunan dia itu minimal maksimal penurunan itu sampai di sini menurut saya ya menurut saya dia itu akan bergerak cuman sampai daerah sini aja menurut saya 145.732 sampai 144.376 nah ini dia ini adalah analisa saya ya oke oke rekan trader semuanya oke rekan trader demikianlah demikianlah analisa harian yang saya bawakan pada hari ini saya berharap semoga analisa ini bisa bermanfaat untuk rekan trader semuanya dan tetap seperti biasa analisa 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 karena kunci kita kunci keberhasilan kita adalah di analisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya Talam Rohit Indonesia